Intro Memasuki libur panjang hari lain Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kereta api di daerah profesional Daops 8, Surabaya meningkat. Dalam 3 hari terakhir ini rata-rata penumpang sebanyak 15.000 atau meningkat hampir 100% dibanding hari biasa. Jumlah penumpang kereta api di stasiun wilayah daerah operasional Daops 8, Surabaya terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam 3 hari terakhir ini jumlah penumpang meningkat hingga 100% atau rata-rata 15.000 penumpang. Jumlah penumpang ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun baru nanti. Untuk melayani antusias penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daops 8, Surabaya menyediakan 30 perjalanan kereta api jarak jauh menengah dan 64 kereta api lokal. Selain itu, PT KAI Daops 8, Surabaya sendiri sudah memperlakukan aturan repites antigen kepada para penumpangnya. Jumlah penumpang di wilayah PT KAI Daops 8, Surabaya perharinya mencapai angka 15.000 penumpang. Ini dibanding hari biasa, peningkatannya berapa besar, Pak? Ya, kalau untuk hari biasa, jumlah penumpang di wilayah PT KAI 28, Surabaya itu berkisar antara 8.000 sampai dengan 12.000 penumpang perharinya. Untuk prediksi sendiri, Pak, peningkatan penumpang terbanyak? Ya, untuk prediksi di wilayah PT KAI 28, Surabaya, untuk angka tertinggi akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2021, di mana untuk mengantisipasi lonjakan arus balik, kita dari pihak PT KAI 28, Surabaya, akan mengoperasionalkan dua perjalanan kereta pitambahan relasi dari Surabaya-Tujuan Jakarta dan Malang-Tujuan Jakarta. Sementara ketersediaan tiket untuk masa limpun natal dan tahun baru sudah terjual hampir 40 persen. Namun, untuk keberangkatan tanggal 3 Januari sudah terjual 85 persen.